Terima kasih Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Pass. Dan sebelum kita mengulas sejumlah informasi dan sentimen serta rekomendasi seputar pasar modal, kami update informasi emiten untuk Anda dari PT United Tractor TBK atau UNTR mengerek target produksi emas di tahun 2024 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. UNTR akan mengalokasikan belanja modal 1,8 triliun rupiah untuk mengembangkan lini bisnis emas di tahun ini. Dikutip dari berbagai sumber korporat sekretari PT United Tractor TBK, Sarah K. Lubis mengatakan, UNTR memiliki target penjualan emas sebesar 235.000 ong sepanjang 2024. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 2023 yang estimasinya sebesar 175.000 ong. Kinerja bisnis emas UNTR cenderung turun di 2023. Unit usaha UNTR di bidang pertambangan emas yang dijalankan oleh PT Ajen Kurs Resource di 11 bulan 2023 menjatuhkan total penjualan setara emas mencapai 166.468 ong per November 2023. Turun 36,82 persen dibandingkan periode yang sama 2022 sebesar 263.492 ong. Namun di sepanjang 2024, UNTR akan mengalokasikan belanja modal 1,8 triliun rupiah untuk mengembangkan lini bisnis emas. Dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan perbaikan fasilitas tambang sepanjang 2024. UNTR saat ini memiliki dua tambang emas yang beroperasi, tambang martabe di Sumatera Utara dan Sumbawa Juta Raya di Sumbawa. Di tambang emas martabe, UNTR melakukan penambangan melalui PT Ajen Kurs Resource. Di 2023 diperkirakan volume produksi dan penjualan mencapai 240.000 troyons. Di sisi lain, grup UNTR akan mulai mengoperasikan tambang emas melalui PT Sumbawa Juta Raya atau SJR di semester 2 2024. Kapasitas awal produksi 40.000 troyons dan diharapkan dapat optimal 65.000 troyons per tahun 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.